Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berdiskusi terkait jaringan internet, lanjutkan dari materi sebelumnya ya. Nah, internet ini adalah kepanjangan dari interconnected network atau juga ada yang menyebutkan interconnecting network. Ini istilahnya internet merupakan sistem komunikasi global ya, seluruh dunia gitu ya, yang mana banyak menghubungkan banyak komputer-komputer ataupun jaringan-jaringan di seluruh dunia. Nah, ini misalnya contohnya untuk gambarnya, disitu ada jaringan internet yang mana disitu terhubung ke banyak komputer atau PC atau laptop, personal ataupun yang lain sebagainya, yang mana ini yang kita katakan internet jadi seluruh dunia. Artinya cakupannya sangat luas. Nah, internet sendiri itu memungkinkan pengguna untuk bisa mengirim email, kemudian bisa berkomunikasi yang sekarang kita bisa bertatap muka seperti ini ya. Jadi, bisa melalui YouTube atau LMS, sistem pembelajaran atau komunikasi lainnya dan sebagainya, ada WA, kemudian ada berbelanja, ada IG, kemudian ada sistem belanja sekarang, bisnisnya e-commerce, lebih kepada internet, berbasis internet. Misalkan nih, Shopee, ada banyak sekali, ada macam-macam. Kemudian ini juga digunakan untuk mencari informasi yang sering kita gunakan, kita istilahnya bahwa Google, dalamnya ini ya tentu ada suatu network komputer atau kita sebut internet itu yang menghubungkan ini. Mendapatkan dokumen juga untuk berbagai file, program, dan seterusnya banyak sekali. Nah, di era yang sekarang ini, ya tentu ini perkembangan teknologi ini sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, internet ini jaringan dari jaringan komputer. Jaringan dari jaringannya komputer. Dan cakupannya sangat luas sekali, mengumpulkan jutaan komputer yang tersebar di seluruh dunia. Kita bisa email orang luar, juga membutuhkan internet, dan seterusnya. Terus ada istilahnya DJP atau IP ini, istilahnya adalah protokolnya dalam bahasa di dalam internet itu. Ada istilah intranet, tadi kita beralih. Tadi internet itu lebih kepada jaringan yang sangat luas. Kalau intranet ini, ya sama, semacam itu cuma skupnya yang lebih kecil. Jadi jaringan komputer dalam suatu perusahaan yang menggunakan teknologi internet. Berbentuk lingkungan, yang seperti internet tetapi sifatnya privacy. Jadi misalkan kita bisa kategorikan dalam suatu lokasi tertentu, ataupun dari kampus, itu juga memasuk jaringan intranet, beberapa saja dalam lingkup tertentu saja. Sedangkan internet ini jaringan yang luas. Jadi biasanya intranet ini dihubungkan ke jaringan internet dengan dilengkapi firewall. Jadi bisa juga, ya istilahnya pokoknya intranet ini tertentu privacy saja. Untungnya ya, bekerja lebih efisien, lebih efektif, lebih produktif, karena terbatas hanya privacy beberapa jaringan tertentu saja. Kita menggunakannya tidak berebut dengan global yang luas, semacam itu. Ini dengan istilahnya intranet. Kemudian ada ekstranet. Ekstranet ini jaringan private juga yang menggunakan teknologi internet dan sistem telekomunisif publik. Nah ini biasanya digunakan beberapa lingkarannya sama semacam intranet, cuma dia kepada, karena tidak hanya pada satu lokasi saja. Jadi dia lokasi satu dengan lokasi lain, atau misalkan ini pemasok, vendor, mitra kerja, pelanggan, beberapa orang, pemangku kepentingan di dalam lingkungan itu, jaringan itu. Nah semacam itu. Ini namanya ekstranetwork. Kemudian ini sejarah internet ya. Ini mulai tahun 1969. Ini dimulai dari Departemen Pertahanan Amerika ini ya. Istilahnya DARPA ini. Advanced Research Project Agency ini memutuskan mengadakan riset. Akhirnya dengan cara dia menghubungkan sejumlah komputer sehingga membutuhkan jaringannya. Sehingga bisa terhubung satu sama lain. Kemudian di tahun 1970 ini lebih dari 10 komputer berhasil dihubungkan satu sama lain. Ini dari tahun ke tahun ini perkembangannya ya. Terus kemudian di tahun 1972 ini menyempuruhan makan program email yang diciptakan melalui ARPANET. Ini ada si Roy Tomlinson. Kemudian berkembang lagi di tahun 1973. Ini jaringan komputer PANET-nya mulai dikembangkan ke luar Amerika Serikat. Tidak hanya lingkup Amerika saja. Mulai dari global lah. Sudah mulai global. Kemudian 1977 ini. Sebagian besar universitas sudah menggunakan ini termasuk 100 PC dan mainframe. Mainframe ini tingkatannya bukan komputer yang PC. Jadi komputer yang digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang jaringannya harus super cepat. Ini beberapa kampus yang sudah menggunakan ini. Pada tahun 1977 ada Stanford Institute dan seterusnya ada Santa Barbara dan seterusnya. Kemudian ARPANET itu pecah menjadi ARPANET dan MILNET. Ada militer juga sebagai pertahanan di tahun 1980. Kemudian 1986 ini mulai mengeluarkan ada istilahnya NSFNET. Jaringan ini kecepatannya lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Kemudian berdiri juga di tahun 1987 ini. Selisih setahun dari 1986 ini. Ini kemudian berdirinya UUNET. UUNET ini istilahnya provider internet komersial pertama. Jadi mulai dikomersialkan provider-nya. Kemudian tahun 1990-an APANET ini dibubarkan. Di Australia, Skandinavia, Inggris, dan seterusnya. Ini terkoneksi ke NSFNET ini. Mulai jaringan yang kecepatannya tinggi dibandingkan dengan kecepatan yang ini. Yang awal di tahun 1980-an ini berubah menjadi di 1986 ini menjadi NSFNET. Ini berkembang mulai di beberapa negara. Inggris, Perancis, Jepang, Kanada, dan lain sebagainya. Australia, Skandinavia, dan seterusnya. Terus di 1992 ini jumlah host internet mencapai 1 juta. Berkembang lagi, 2004 ini mencapai 5 juta di seluruh dunia. Sampai sekarang ini sudah banyak sekali host internet yang hampir seluruh penjuru dunia sudah menggunakan. Nantinya beberapa negara saja yang masuk di negara tertinggal yang belum ada internet. Kemudian ini perkembangan internet di Indonesia. Di tahun 1985, tadi ini 1986 ini mulai berkembang. Kemudian di sisi di Indonesia-nya ini berdiri UUNET atau UUNET ini yang menghubungkan di beberapa kampus. Ada di UI, Universitas Terbuka, di ITB, UGM, Institut Teknologi Surabaya. Ini tergabung di berdirinya network ini. Kemudian dibangun infrastruktur jaringan nasional di tahun 1990-an. Di 1992 ini pertama kali internet oleh beberapa kampus. kemudian 1994 ini top level domain ID masuk di Indonesia. Misalkan ada umm.ac.id dan sebagainya. Semacam itu sudah mulai masuk di tahun 1994. Berikutnya sampai sekarang ini, dari mulai 1994 ini sudah ada server provider pertama di Indonesia. Terus sampai sekarang berkembang, dan seterusnya. Internet sudah, kalau sekarang sudah ada yang 5G, kecepatannya yang kecepatan super. Lebih, otomatis lebih cepat dari 4G, 3G, dan seterusnya. Nah ini manfaat internet ini. Secara umum ada banyak manfaatnya yang bisa kita ambil dari internet ini. Ini tentu informasi untuk kehidupan pribadi, kesehatan, rekreasi, hobi, pengembangan pribadi, rohani sosial ini pasti akan semakin membaik. Kalau diartinya semakin cepat. Kita butuh kesehatan apa, tinggal browsing saja. Kalau pusing minumnya apa, kalau panas minumnya apa, misalkan ini juga berkembang untuk informasi pribadi semacam itu. Rekreasi, butuh jalan-jalan kemana. Kita tinggal buka maps, misalkan lokasi, kemudian hobi, dan seterusnya. Bisa kita seluruhkan, misalkan main game, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, informasi untuk kehidupan profesional atau pekerja. Jadi, mulai dari sains, kemudian teknologi, perdagangan, saham, dan seterusnya. Bisnis, tentu forum-forum komunikasi juga akan berdampak dengan baik. Dengan adanya internet ini secara profesional, misalkan ada seminar internasional yang mana biasanya kalau luring ini bisa butuhkan banyak biaya, misalkan mendatangkan ke sini, dan seterusnya. Kalau kita menggunakan internet, misalnya pakai Zoom, dan seterusnya. Kita bisa hemat biaya, semacam itu, untuk informasi kehidupan profesional. Yang ketiga, keanggotaan internet tidak mengenal batas negara, ras, kelas, ekonomi. Ini juga manfaat dari internet juga masuk. Dengan adanya internet tersebut, batas negara satu dengan negara lain, misalkan kita mau browsing awal pun, bisa. Apalagi, ya tentu dari sisi-sisi negatifnya. Misalkan ada hacker, dan seterusnya. Itu juga sisi-sisi negatif dari pembobolan, dan seterusnya dari penggunaan internet, sisi negatifnya. Yang keempat, internet adalah suatu komunitas dunia yang sifatnya sangat demokratis. Memiliki kode etik yang dihormati segenap anggotanya. Manfaat yang kelima, manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi, kelompok, tanpa mengenal batas. Jadi, bisa digunakan oleh siapapun, umur berapapun, tanpa ada batas usia juga. Tanpa terbatas waktu jarak. Nah, misalkan kita mau komunikasi dengan orang yang di Amerika, di manapun, di benua lainnya, ya kita bisa dengan mudah tinggal calling saja. Kemudian, kita juga bisa kirim email. Istilahnya tidak terbatas waktu. Kalau kita buka, ya tinggal buka saja email, kemudian kita balas, dan seterusnya. Nah, ini manfaat internet. Berbeda dengan, nanti kalau kirim surat secara manual, misalkan luring gitu, lewat pos, kita nunggu lama sekali, dan seterusnya. Itu adalah manfaat dari internet. Kemudian, cara mengakses internet, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mengakses internet. Ada warnet, terus ada sarana internet di perusahaan. Ada mengakses juga internet di rumah juga bisa. Dengan menghubungkan ke internet dilakukan melalui ISP, atau Internet Service Provider. Jadi, perusahaan yang melayani koneksi ke internet. Misalkan ini kita pakai provider apa gitu ya, misalkan pakai telekom nih. Dengan HP, kita paketan, paket data misalkan. Atau kita paketan Indihome atau apa. Nah, itu pasti punya provider-nya yang bisa kita gunakan. Kita berlangganan, kita bisa akhirnya terkoneksi dengan internet. Dengan syarat-syarat membayar berapa, membeli berapa giga, biayanya berapa, dan seterusnya. Itu adalah kita bisa terhubung ke internet melalui ISP, atau Internet Service Provider. Nah, ini konsep komunikasi nih. Satu sama lain juga akan mempermudah dengan adanya internet ini. Dalam konsep komunikasi ya tentu yang kita gunakan dalam konsep komunikasi ya tentu bahasa. Bahasa satu sama lain. Kemudiannya pasti ada medianya. Nah, medianya ini ya tentu semacam, itu internet bisa juga kalau mau kita menggunakan konsep daring ya. Ya tentu dengan media-media, aplikasi apapun, yang tentu aplikasi tersebut terhubung satu sama lain ya tentu menggunakan internet. Nah, ini istilahnya ada protokol dalam internet, atau DCP atau IP. Ada transisi kontrol protokol, atau istilahnya internet protokol. dimudahkan semacam ini, aplikasi, application layarnya, terus transport layarnya, internet layar, network interface layar, sampai pada jaringan fisiknya. Ini diibadakan semacam ini. Cara kerja dari DCP atau IP tadi, semacam gini. Ada analogi pengiriman surat nih, kalau kita mau mengirim apapun, teks SMS misalkan atau apa, kita kirimlah di kantor-penglewat kantor pos. Nah, kemudian yang diistilahnya di kantor pos ini ada angkutan posnya, kurirnya nih, misalkan naik truk nih. Nah, yang dikirim di dalam, isinya di sini ya data-data itu. Data-data, baik data pesan, ataupun data voice, ataupun data video, ataupun data apapun, program, aplikasi, dan seterusnya. Nah, di sini ada IP-nya. Nah, IP ini ibaratnya ya, truk-nya ini yang pengirimnya, angkutan pos ini, IP-nya ini, untuk sampai kepada tujuan. Nah, untuk peralatan internet, ada pun yang perlu disiapkan adalah komputer modem saluran telepon. Nah, komputer ya tentu sebagai display untuk menampilkan halaman-halaman saat kita menggunakan internet. Nah, modem ini bisa mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital atau sebaliknya. Jadi, kita butuh modem di situ. Istilahnya, kalau dulu kan bisa kita menggunakan modem, ataupun apa, kalau sekarang ya, ya sama istilahnya ya, cuman sekarang banyak berkembang sekali. Bisa menggunakan Wi-Fi, bisa menggunakan LAN, atau bisa menggunakan lainnya, paketan internet, dan seterusnya, di HP, dan seterusnya. Gunung saluran telepon ini menghubungkan satu komputer dengan komputer lain sehingga pengguna bisa berkomunikasi. Saluran telepon ini juga digunakan, misalkan di dalam kampus ini bisa ada Wi-Fi, ataupun jaringannya di dalam sana yang bisa kita seluruhkan satu sama lain antar kantor, misalkan, semacam itu. Nah, ini koneksinya nih. Ada misalkan komputer A sama komputer B. Yang dibutuhkan dalam aplikasi layarnya di sini adalah aplikasi dalam internet. yang B juga demikian, aplikasi yang di install di dalam internet. Kemudian, transport layarnya ini, istilahnya di sini ada penentur routingnya dan membaca routingnya. Kemudian ada internet layer, ini memberi alamat tujuan, membaca alamat tujuan. Berikutnya, ini ada network interface layarnya. Ini mengirim data ke media fisik atau menerima data ke media fisik. Kemudian istilahnya jaringan fisik di sini adalah ada kabel, ada radio, dan seterusnya. Menghubungkan satu sama lain ini adalah kita butuh modem di sini sebagai pengganti apa? Istilahnya, menggantikan sinyalnya. Mengambil sinyalnya dari internet ini. Istilahnya semacam itu. Ini untuk dapat terkoneksi ke internet, kita harus melalui ISP atau internet service provider. Jadi media yang umum digunakan. Ini saluran telepon. ISP yang ada di Indonesia semacam contohnya ada telekom, ada linknet, ada CBN, ada indosatnet, indonet, ratnet, dan seterusnya. Inilah contoh-contoh provider yang sering kita gunakan. Berikutnya ini adalah teknik akses internet. Yang pertama ini ada dial up. Ini modem. Modem. Ini merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan komputer internet melalui saluran telepon. Jadi fungsi modem ini mengubah sinyal digital komputer menjadi sinyal analog yang bisa akhirnya nanti disalurkan ke dalam jaringan internet. Sehingga nanti bisa terhubung. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada dedicate line. Ini terkoneksi secara terus menerus selama 24 jam setiap hari dan tujuh hari dalam seminggu. Nah ini istilahnya ya pokoknya terus menerus bisa kita menggunakan jaringan fiber optik TV kabel atau wireless tanpa kabel gitu ya. Ini misalkan kita paketan Indihome kita paketan MNC TV dan seterusnya. Ini semacam ini. Yang dibutuhkan adalah fiber optiknya ini. Ini ISP-nya. salah satu salah duanya. Tadi yang pertama menggunakan dial up-nya yang ini adalah decline dedicate line. Berikutnya ada VSAT ini Very Small Aperture Terminal. Ini biasa digunakan semacam antena ya. Antena yang biayanya biasanya cukup tinggi. Ini untuk mengacu pada aturan antena ini. Koneksi internet melalui satelit. Ini melalui satelit. Ini yang teknis-teknik akses internet yang ketiga. Ini disalunkan semacam ini. Ini komputer masuk atau TV komputer masuk ke dalam sini ya. Apa namanya antenanya ini ya. Antenanya kemudian terhubung ke dalam jaringan intersatelit yang akan disalurkan ke internet. Berikutnya ini adalah konfigurasi jaringan GSM-nya. The Global System for Mobile Communication. Nah ini ada HP nih. HP kemudian ada apa istilahnya ini ya. Tower-nya ya. kalau kita sebutnya tower terkait di jaringan itu ada jaringan misalkan Telkom, Indosa, dan seterusnya. Kita biasa semacam ini. Kita di HP-HP pakai ini. Nanti alurnya semacam ini. Dari tower tersebut akhirnya disalurkan ke dalam apa namanya istilahnya HLR VLR Home Location Register dan Visitor Location Register. Ini dengan sistem transisi ya. Biasanya pada kartu GSM misalkan kartu GSM yang bisa kita gunakan misalkan ada banyak macem-macemnya telekomsel simpati Indosat Tri dan seterusnya. Tentu dengan kecepatan masing-masing sesuai kapasitas kecepatan HP juga mempengaruhi dia sudah jaringan apa misalkan. Kemudian kartunya juga kartu sudah lama apa enggak. Misalkan kartunya sudah lama yang biasa baru 3G dan seterusnya masih kebawah nanti yang biasanya ada lambangnya E misalkan atau lambang 3G bisa kita apa namanya ya rubah sistem di dalam CMS tersebut itu ke mananya ke istilahnya ke gerapari apa namanya pusatnya yang kemudian akan dirubah ke dalam sistem yang terbaru 4G atau 5G dan seterusnya nanti kecepatannya juga akan berbeda dengan yang sebelumnya berikutnya ini nanti kita salurkan satu sama lain ini pusatnya kemudian disalurkan misalkan kita saya nelfon di satu titik sini kemudian nelfon di wilayah Papua misalkan maka tower di sini sama tower Papua juga akan terkoneksi di pusat saling terkoneksi ke pusat akhirnya akan sampai kepada HP teman saya yang di Papua misalkan jaraknya jauh antar tower ini juga akan mendukung dari sinyal itu berikutnya protokol dalam internet mobile ada wireless application environment ada wireless session protokol ada WTP wireless transport protokol dan seterusnya ini adalah singkatannya ada SMS short message service dan seterusnya ini adalah protokol dalam internet mobile terus aplikasi web ada banyak ini contoh-contohnya ini ada mobile trading ada mobile game banking payment ticketing mobile information mobile lain sebagainya ada banyak sekali ini yang bisa kita gunakan aplikasi web dengan internet ada istilahnya ini kemudian ada browsing browsing ada browser browser singkatan dari web browser web browser ini sebuah program yang digunakan untuk mengakses biasanya www word wide web kemudian yang kita bisa merequest dokumen-dokumen dari internet dari komputer yang kemudian terkoneksi dengan internet misalkan kita mau browsing apa mencari dokumen apa dan seterusnya tinggal klik aja yang biasa kita gunakan itu di Chrome di Mozilla ataupun di aplikasi lainnya atau di browse yang biasanya saat ini sejumlah browser yang populer adalah internet explorer Opera Mozilla Chrome dan seterusnya terus ada di www ini adalah sistem yang memungkinkan kita mengakses internet maaf mengakses informasi dari internet melalui pendekatan hypertext kita mengetik saja beberapa text yang biasa kita gunakan untuk mencari bahan apa di internet kemudian muncullah istilahnya ini www ada http tinggal ngetik apa langsung muncul semua ini perkembangan zaman teknologinya sudah maju banyak kita mencari referensi di dalamnya ataupun apapun mau nonton film juga ada disitu bisa kita lihat mau download gambar mau mencari apapun mau desain mau edit video edit foto edit apapun bisa kita bisa menggunakan di www itu juga ada kemudian ada layanan internet ada layanan internet browsing kita melihat membaca alaman internet chatting ini berkomunikasi baik bisa berkomunikasi secara teks suara maupun video terus ada email email ini mengirim ataupun menerima pesan juga bisa dalam bentuk file text dan seterusnya juga bisa atau video atau gambar juga bisa melalui internet kemudian download ini bisa kita mengambil file dari internet kemudian mengenal alamat internet bagaimana komputer-komputer dalam internet itu dapat dikenali satu sama lain biasanya di masing-masing komputer itu ada diberi alamat IP istilahnya IP internet protokol yang bersifat unik jadi setiap alamat semacam alamat rumah jadi setiap komputer punya IP ini digunakan untuk memudahkan kita saat sistem nama domain domain name system itu apa ini dia dikategorikan sistem yang memenuhi domain ke alamat IP server ini memelihara daftar nama jaringan lokal dan nama komputer serta alamat IP ini misalkan contohnya 198.105.232 biasanya itu ada semacam ini ini tipe-tipe domainnya keterangannya biasanya com atau co .com .co ini misalnya perusahaan komersial kemudian ada edu ada ac ini biasanya digunakan untuk institusi pendidikan umm.ac.id misalkan itu kan asin lebih kepada pendidikan kemudian ada gov atau go ini biasanya pada biro ataupun badan pemerintahan .go.id misalkan militer ini untuk militernya terus ada org atau orin organisasi terus net ini menyediakan jaringan terus ada lagi ini adalah identitas negara biasanya kan ada umm.ac.id id-nya ini adalah biasanya untuk di lingkungan identitas negara Indonesia makanya disitu id ada Australia Australia Canada US Amerika berikutnya adalah surat elektronik email email ini memungkinkan user lokal dan global saling bertukar informasi pesan kemudian ada mailing list mailing list ini adalah list atau grup sumber daya internet yang memungkinkan anggota kelompok berdiskusi jadi lebih lengkap lagi kalau email kan pesan per orang satu per satu nah ini mailing list ini adalah bisa dalam bentuk email ataupun semacam itu tapi dalam bentuk grup atau list jadi banyak sekali di dalamnya yang kita bisa berkelompok berdiskusi di dalamnya istilahnya dalam mailing list demikian itu saja yang kita diskusi dalam pertemuan ini terkait jaringan internet berikutnya kita diskusi ke materi berikutnya saya akhiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi lanjutkan ini untuk dapat terkoneksi ke internet kita harus melalui ISP atau internet service provider dari media yang umum digunakan ini saluran telepon ISP yang ada di Indonesia semacam contohnya ada telekom ada linknet ada CBN ada indosatnet indonet ratnet dan seterusnya ini adalah contoh-contoh provider yang sering kita gunakan berikutnya ini adalah teknik akses internet yang pertama ini ada dial up ini modem modem ini merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan komputer internet melalui saluran telepon jadi fungsi modem ini mengubah sinyal digital komputer menjadi sinyal analog yang bisa akhirnya nanti disalurkan ke dalam jaringan internet sehingga nanti bisa terhubung ini yang pertama kemudian yang kedua ada dedicate line ini terkoneksi secara terus menerus selama 24 jam setiap hari dan 7 hari dalam seminggu istilahnya pokoknya terus menerus bisa kita menggunakan jaringan fiber optik TV kabel atau wireless tanpa kabel misalkan kita paketan indihome kita paketan MNC TV dan seterusnya ini semacam ini yang dibutuhkan adalah fiber optiknya ini ini ISP salah satu salah duanya tadi yang pertama menggunakan dial up yang ini adalah decline dedicate line berikutnya ada VS 80 ini very small aperture terminal ini biasanya digunakan semacam antena antena biayanya biasanya cukup tinggi ini untuk mengacu pada aturan antena ini koneksi internet melalui satelit ini melalui satelit ini yang teknis teknik akses internet yang ketiga ini disalunkan semacam ini ini komputer masuk atau TV komputer masuk ke dalam sini antenanya ini antenanya kemudian terhubung ke dalam jaringan intersatelit yang akan disalurkan ke internet berikutnya ini adalah konfigurasi jaringan GSM Global System for Mobile Communication nah ini ada HP kemudian ada apa istilahnya ini towernya kalau kita sebutnya tower terkait di jaringan itu ada jaringan misalkan telekom indosa dan seterusnya kita biasa semacam ini kita beli HP di HP pakai begini nanti alurnya semacam ini dari tower tersebut akhirnya disalurkan ke dalam apa namanya istilahnya HLR VLR Home Location Register dan Visitor Location Register ini dengan sistem transisi yang biasanya pada kartu GSM misalkan kartu GSM yang bisa kita gunakan misalkan ada banyak macam-macamnya telekomsel simpati indosat tri dan seterusnya tentu dengan kecepatan masing-masing sesuai kapasitas kecepatan HP juga mempengaruhi dia sudah jaringan apa misalkan kemudian kartu kartunya juga kartu sudah lama apa enggak misalkan kartunya sudah lama yang biasa di 3 apa namanya baru 3G dan seterusnya masih kebawah nantinya biasanya ada lambangnya E misalkan atau lambang 3G bisa kita apa namanya ya rubah sistem di dalam CMS tersebut itu ke mananya ke istilahnya ke grip gerapari apa namanya pusatnya yang kemudian akan dirubah ke dalam sistem yang terbaru 4G atau 5G dan seterusnya nanti kecepatan juga akan berbeda dengan yang sebelumnya berikutnya ini nanti tersalurkan satu sama lain pusatnya kemudian disalurkan misalkan kita saya nelfon di satu titik sini kemudian nelfon di wilayah Papua misalkan maka tower di sini sama tower Papua juga akan terkoneksi di saling terkoneksi ke pusat akhirnya akan sampai kepada HP teman saya yang di Papua misalkan jaraknya jauh antar tower ini juga akan mendukung dari sinyal itu berikutnya protokol dalam internet mobile ini ada wireless application environment ada wireless session protokol ada WTP wireless transport protokol dan seterusnya ini adalah singkatannya ada SMS short message service dan seterusnya ini adalah protokol dalam internet mobile terus aplikasi web ada banyak contoh-contohnya ini ada mobile trading ada mobile game banking payment ticketing mobile information mobile lain sebagainya ada banyak sekali ini yang bisa kita gunakan aplikasi web dengan internet ada istilahnya ini kemudian ada browsing browsing ada browser browser singkatan dari web browser web browser ini sebuah program yang digunakan untuk mengakses biasanya www word wide web kemudian yang kita bisa merequest dokumen-dokumen dari internet dari komputer yang kemudian terkoneksi dengan internet misalkan kita mau browsing apa mencari dokumen apa dan seterusnya tinggal klik aja di yang biasa kita gunakan itu di chrome di mozilla ataupun di aplikasi lainnya atau di browse yang biasanya saat ini sejumlah browser yang populer adalah internet explorer opera mozilla chrome dan seterusnya terus ada di www ini adalah sistem yang memungkinkan kita mengakses internet maaf mengakses informasi dari internet melalui pendekatan hypertext kita mengetik saja beberapa text yang biasa kita gunakan untuk mencari bahan apa di internet kemudian muncullah istilahnya ini www ada http tinggal ngetik apa langsung muncul semua ini perkembangan zaman teknologinya sudah maju banyak kita mencari referensi di dalamnya ataupun apapun monoton film juga ada di situ juga bisa kita lihat mau mendownload gambar mau mencari apapun mau desain mau edit video edit foto edit apapun bisa kita bisa menggunakan di www itu juga ada kemudian ada layanan internet ada layanan internet itu browsing kita melihat istilahnya melihat membaca alaman-alaman internet chatting ini berkomunikasi baik bisa berkomunikasi secara teks suara maupun video terus ada email email ini mengirim ataupun menerima pesan bisa juga dalam bentuk file teks dan seterusnya juga bisa atau video atau gambar juga bisa melalui internet kemudian download ini bisa kita mengambil file dari internet kemudian mengenal alamat internet bagaimana komputer-komputer dalam internet itu dapat dikenali satu sama lain biasanya di masing-masing komputer itu ada diberi alamat IP-nya istilahnya IP internet protokol yang bersifat unik jadi setiap alamat semacam alamat rumah jadi setiap komputer punya IP-nya ini digunakan untuk memudahkan kita saat sistem nama domain-nya domain name system itu apa ini dia dikategorikan sistem yang memenuhi domain ke alamat IP server ini memelihara daftar nama jaringan lokal dan nama komputer serta alamat IP-nya misalkan contohnya 198.105.232 biasanya itu ada semacam ini ini tipe-tipe domain-nya keterangannya biasanya com atau co .com .co ini misalnya perusahaan komersial kemudian ada edu ada ac ini biasanya digunakan untuk institusi pendidikan um .ac .id misalkan itu kan ac lebih kepada pendidikan kemudian ada gov atau go ini biasanya pada biro ataupun badan pemerintahan .go .id misalkan militer ini untuk militernya terus ada org atau organisasi terus net ini menyediakan jaringan terus ada lagi ini adalah identitas negara biasanya kan ada um .ac .id id ini adalah biasanya untuk di lingkungan identitas negara Indonesia makanya disitu id ada Australia Australia Canada US Amerika berikutnya adalah surat elektronik email email ini memungkinkan user lokal dan global saling bertukar informasi pesan kemudian ada mailing list mailing list ini adalah list atau grup sumber daya internet yang memungkinkan anggota kelompok berdiskusi jadi lebih lengkap lagi kalau email kan pesan per orang satu persatu nah ini mailing list ini adalah bisa dalam bentuk email ataupun semacam itu tapi dalam bentuk grup atau list jadi banyak sekali di dalamnya yang kita bisa berkelompok berdiskusi di dalamnya istilahnya dalam mailing di sini demikian itu saja yang kita diskusikan dalam pertemuan ini terkait jaringan internet berikutnya kita diskusi ke materi berikutnya saya akhiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi